Menindaklanjuti laporan Diki Smes perihal kasus dugaan penganiayaan dan penghinaan yang dialaminya pada 29 Juli lalu di sebuah kafe di kawasan Jakarta, hari Rabu kemarin pihak kepolisian sektor Mampang Perapatan pun akhirnya memanggil Diki dan kawan-kawan untuk dimintai keterangan perihal kronologi perkara tersebut. Hari ini datang memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan tambahan. Semua barang bukti sudah kita kasih ke penyidik, ada visum, ada foto, ada juga nama-nama para terlapor. Jadi ini kita masuk dalam dugaan, tindakan penganiayaan berat dan penghinaan terhadap saudara Diki dan teman-temannya. Kurang lebih tadi ada 10 pertanyaan, sangat berjalan dengan cepat sih ya pastinya disini. Aku sudah mempercayakan sama kosa hukum aku, sama kepolisian disini juga. Jadi semuanya sudah diurus dengan cepat, Alhamdulillah sih mudah-mudahan aja semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dengan telah diperiksanya beberapa saksi Diki pun berharap, semoga para pelaku bisa segera mendapat hukuman yang setimpal. Mengingat akibat kejadian tersebut bukan hanya luka fisik yang ia dapat, tapi juga meninggalkan perasaan trauma. Sekarang ya 80% sudah cukup baik ya daripada kemarin seminggu. Ini teman saya ini yang masih lumayan karena mata sebelah kirinya dia jadi rabun, terus masih agak biru juga. Trauma lah pasti ya kan, apalagi kalau misalnya ya lebih baik nggak usah pergi kemana-mana lah kalau misalnya nggak terlalu penting gitu kan. Dan sesuai dengan apa yang sudah mereka perbuat pada kami, yang pastinya diadilis adil-adilnya lah melalui proses jalur hukum ini. Terlapor ini inisialnya kita udah tahu, SS dan FU. Makanya kita dorong penyidik untuk kalau bisa mereka ini segera diproses secara hukum. Pasal yang disangkakan yang pertama itu 351 penganian berat dan 315 penghinaan. Ancamannya bisa 5 tahun kurungan. Ya mungkin pasti lebih memperberat mereka ya terlapor. Karena mereka melakukan dugaan tindakan penganian dalam kondisi mabuk. Sementara itu pihak kepolisian sektor Mampang Prapatan yang diwakili oleh Ibtu Ahmad Fajrul Khoyer mengaku hingga saat ini masih belum menetapkan tersangka kasus dugaan penganianyaan yang dialami Diki dan kawan-kawan. Lantaran masih dalam tahap penyidikan. Ada pun hasil perkembangan penyidikannya. Kita sudah periksa saksi-saksinya yang ada di TKP, ada security, terus tugas vale dan sebagainya yang ada di sana. Sudah kita panggil dan sudah kita periksa tanda-tanda keterangan. Sama sudah kita ambil CCTV yang pada saat kejadian. Di situ di CCTV memang ada beberapa orang ya, ada beberapa orang yang memang melakukan. Karena sudah rame ada orang misahin yang tidak terlalu jelas juga, chaos lah pada saat kejadian. Kalau untuk penentuan tersangka masih belum, karena kondisinya kita masih dalam langkah penyelidikan. Kita juga butuh keterangan dari si Diki dan kawan-kawan untuk mengarah ke pelakunya siapa.